Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita berjumpa kembali di channel yudhigoyang kali ini kita ngoprek ini temen-temen nah ini kita ngoprek dinamo pengisian ini 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 bukan punya blue winner ini bukan tapi punya nya itu Toyota twincam 16 nah ini kendalanya pengisiannya enggak normal di akhirnya sering tekor nah ini di buat teman-teman kalau seandainya berkendala dengan pengisian ga normal bisa dari dinamonya bisa juga dari akinya temen-temen nah ini untuk kasus yang ini yang twincam ini kendalanya itu kalau pas hidup itu dipolmeter itu normal dari 12 sampai 13 itu bisa naik sesuai putaran mesin tapi kendalanya kalau seandainya di nyalain lampu depan atau lampu AC itu langsung drop itulah langsung turun di bawah 12 kadang-kadang 10 sampai 11 pol nah itu menandakan dinamu pengisian ini tidak normal jadi perlu kita periksa nah ini untuk penyakit twincam ini juga sama seperti itu di ketika dinyalakan lampu itu komentar itu langsung turun itu baru pakai lampu depan belum kalau nyalain lampu rem belum nyalain lampu AC itu tambah-tambah lebih drop nah ini setelah kita bongkar nah ini kita udah cek untuk AC ini baret ini dalam banget ini nah ini dan untuk grusnya ini nah ini udah ga rata temen-temen nah ini ini juga udah udah pendek jadi kita ganti ini nya ini kita udah beli nah ini yang baru masih panjang dan masih mulus tapi sebelum kita ganti yang baru ini ini harus diratakan dulu di amplas supaya ini bisa rata kembali nah ini karena udah dalem jadi kalau kita paksakan dengan yang ini sementara ininya udah kita ratakan udah kita amplas ini semakin dalem otomatis ininya nggak bisa menekan dengan sempurna kesini tapi kalau kita ganti dengan yang baru ini masih panjang ya walaupun ini terkikis nanti bisa terbantu dengan yang ini masih panjang ini yang pertama penyakitnya ini terus yang kedua nah ini untuk diodanya ini diodanya ini diodanya juga bermasalah temen-temen ini diodanya ada yang mati satu nah ini jadi kita ganti juga untuk diodanya nah ini kita udah beli cuman ini untuk spare part ini untuk toyota twin cam ini agak susah tadi cari-cari nya ini untuk dioda ini juga ini tadi ke beberapa toko itu tidak ada tidak punya sama dengan ini juga tadi nyari-nyari itu nggak ada kalau bilang gua twin cam bilangnya nggak ada nah tadi itu saya sempet muter-muter akhirnya ada yang ini agak ini ada agak mirip-mirip temen-temen nah ini dengan yang aslinya nih ini cuman ini ada perbedaan juga jadi kita harus sedikit memodif untuk bisa masuk ke sini nah ini untuk spare part ini ini persamaan mungkin temen-temen nah ini untuk ini untuk brush nah ini ini pakai ini temen-temen nah nah ini alternator S88 ekstra 7k nah mungkin bisa pakai ini ini sama temen-temen jadi kalau tanya buat twin cam itu nggak ada temen-temen nah temen-temen nah ini ini untuk brusenya nah ini sama dengan yang bekasnya dengan yang ini nah ini ini kayaknya kalau nggak salah itu punya nah ini ST100 ya punya carry lah nggak salah ini carry mungkin kijang 7k ST100 nah ini di kodenya tuh jadi kalau mau ganti brusenya tuh bisa pakai ini ini terus kalau untuk diodanya nah kalau untuk khusus twin cam itu juga tadi nggak nemu nggak ada kalau untuk diodanya ada persamaan itu pakai ini nah ini duduk di dosnya itu ada tulisan ini di Lux 3L 7k CPL Maestro mungkin maksudnya nih Onda Maestro ya atau 7k pinjang 7k jadi temen-temen bisa pakai ini nah ini untuk barang ini cuman perlu sedikit merubah nah ada beberapa yang kita rubah untuk bisa masuk ke alternator twin cam ini nah ini salah satunya untuk merubahnya itu ini temen-temen nah ini nah ini dudukan baut yang ini nah ini kan kalau hasilnya tuh disini nah ini kita potong nah ini nah ini kita potong karena kalau yang ini yang kita beli itu posisinya duduk dudukan bautnya itu seperti ini nah ini beda nah lebih-lebih ke dalam ininya jadi kemungkinan nanti yang bagian massa ini nggak kita pasang jadi nanti masanya dipasang dari sini nah ini yang tiga ini nah jalurnya sama nah sini terus kita potong juga untuk yang sebelah sini nah ini untuk pendinginnya nah hasilnya seperti ini kita potong juga untuk ini nah ini kita potong dari sini karena kalau nggak dipotong itu kena ke bodi sini nah nah walaupun ininya udah dipotong nah nanti kena ke kesini pinggir pinggirnya nah setelah kita memodit untuk dudukannya nah ini udah sekarang udah pas temen-temen nah kita pasang nah pas jadi kalau ada ini tadi nah ini nah ini ke atas tuh mentok temen-temen nah ini jadi kita potong untuk plat yang ininya ini untuk aluminium yang disini kita potong dan kita potong yang bagian bawah yang ini nah akhirnya kita udah masuk tinggal mengepaskan dan untuk ini juga tinggal kita pasang temen-temen nah ini di sebelah sini dan untuk IC nya ini masih aman masih normal masih bagus jadi kita nggak nggak ganti cuman kita ganti dioda sama bruce nya itu temen-temen mungkin sedikit gambaran kalau seandainya temen-temen yang punya Toyota twin cam mau ganti dalemannya berkendala susah nah itu untuk perusahaannya itu bisa pakai ini yang tadi saya jelaskan tapi kalau punya dana lebih satu set segini langsung ganti temen-temen nah kebetulan ini karena dananya mepet jadi kita cari dalemannya aja ini untuk harganya untuk dioda ini ini untuk diodanya aduh macet nah ini untuk harga ini diodanya 250.000 temen-temen mungkin beda toko beda harga ini harganya 250.000 dan untuk bruce nya ini 50.000 nah ini mudah-mudahan nanti setelah kita ganti ini untuk pengisiannya normal yang biasanya dinyalakan lampu itu langsung drop mudah-mudahan setelah kita ganti ini normal itu temen-temen nanti kalau yang normal itu ngisi itu bisa nyampe 13,5 walaupun nanti pakai beban lampu atau AC itu turunnya tuh nggak nggak langsung drop nah kalau yang ini langsung drop ini untuk memastikan dioda ini kita ukur pakai ini temen-temen pakai apometer nah ini kita coba yang mana yang rusaknya ini dioda ini untuk memastikannya ini kan dari sini dari spool ada 4 1 2 3 4 nah ini di dalamnya itu ada dioda 1 2 3 4 bawah juga 4 1 2 3 4 nah ini masing-masing dioda itu menyiarahkan arus untuk pengisian nah ini nanti yang positif yang negatif itu ke bodi nah ini untuk yang ini kendalanya itu yang tidak normalnya itu yang bagian positifnya jadi diodanya mati satu temen-temen nah untuk pengecekannya seperti ini nah ini yang merah ini di skala di kali satu ini yang merah di bagian positif nah kita tempelkan ke masing-masing yang dari spool ini kakinya nah ini nah dari sih kalau yang normal itu dari semua kaki itu bisa jalan ininya coba 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 1 2 3 4 nah ini yang nomor 4 ini nggak nggak jalan temen-temen ikau yang normal itu harus dari semua kaki-kaki ini ee nah ini gerak kayak gitu ini ini nah ini terus kalau memastikannya itu dibalik yang hitam bagian disini ini harus menunjukkan tidak boleh bergerak teman-teman jarumnya, kalau bergerak itu bocor ini 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 jadi kalau untuk kebocoran tidak ada jadi ini penyakitnya satu yang bagian ini yang positif yang ini, nah ini gak jalan ya nah ini jalan yang ini nah ini ini dan yang ini jalan nah kita buktikan dengan yang baru yang ini tadi itu yang sebelah sini ya kita buktikan dengan yang ini ini seperti tadi kita taruh di positif yang ini kita coba dari tiap-tiap kaki ini menunjukkan tidak satu dua tiga empat nah ini nah ini yang tadi di yang bawahnya yang gak jalan ini jalan ini ini kita coba untuk kebocorannya tidak 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 nah ini jadi untuk ini masih bagus normal teman-teman nah nanti kita akan ganti kesini kalau yang ini kalau yang ini iya ini yang bekasnya tidak rusak oke teman-teman kita pasang dulu untuk kesininya karena ini tinggal perakitan setelah kita modif kita pasang kembali kemudian setelah kita ganti dioda dan ininya bisa normal kembali dan kita rapikan dulu ininya nih nah ininya udah parah banget udah gak rata udah dalam oke teman-teman kita bereskan dulu kita rangkai oke teman-teman kita udah selesai perakitan nah ini kita udah pasang kita udah rakit dan kita tinggal pasang ke sini ini kita pasang lagi kesini ini udah malam teman-teman ini gak ada yang megangin kamera juga jadi kita akan langsung pasang aja kesini kita langsung nanti coba aja teman-teman karena gak ada yang megangin kamera nah ini teman-teman kita udah selesai pemasangan untuk dinamonya kita udah pasang kita akan langsung coba untuk hasilnya seperti apa teman-teman nah setelah penggantian brush sama dioda ini kita akan coba untuk hasilnya seperti apa oke kita nyalakan dulu teman-teman itu untuk akinya masih 12,7 12,8 12,8 nah itu untuk kipas radiatornya udah nyala teman-teman nah itu biasanya kalau kipas radiatornya nyala ini ke voltase itu langsung drop biasanya nah ini walaupun kipas radiator nyala ini voltasenya tetap aja di 12,9 kalau sebelumnya kalau kipas radiator nyala itu ini untuk voltasenya langsung turun ke 10 volt nah itu terus kita coba nyalakan lampu untuk lampu kita nyalakan lampu utamanya nah kita nyalakan lampu nah ini untuk turunnya gak begitu banyak juga masih 12,5 nah itu kalau biasanya kalau barengan kipas radiator nyala lampu nyala itu ini langsung drop di bawah 10 nah ini udah stabil teman-teman kita coba gas oke teman-teman kita matikan lampunya oh kita matikan lampunya langsung ke 13 ini posisi kipas radiator radiatornya mati ini 13,5 oke teman-teman intinya seperti itu jadi kalau teman-teman voltasenya atau akinya sering tekor voltasenya begitu pakai buban itu langsung turun itu kemungkinan dinamu dinamu ampernya bermasalah nah itu salah satunya mungkin bagi teman-teman kalau yang berkenal seperti itu bisa dioprek bisa diganti dalamannya aja kalau yang punya biayanya minim tapi kalau punya dananya lebih ganti satu set tidak apa-apa oke teman-teman itu dulu ngoprek kali ini mudah-mudahan bermanfaat sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh